Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menilai terdapat pelanggaran dalam deklarasi dukungan Capres 01 oleh Gubernur Jateng bersama 35 kepala daerah di Solo beberapa waktu lalu. Meski bukan melanggar aturan pemilu, namun Bawaslu menilai deklarasi ini telah melanggar Undang-Undang No. 9 tahun 2015 terkait netralitas kepala daerah. Karenanya kasus ini dikomendasikan untuk ditangani oleh kementerian dalam negeri. Sementara di salah-salah kunjungan harlah muslimat NU ke-73 di Kudus, Ganjar Pranowo menampik bahwa dirinya telah melanggar. Ia pun siap untuk diperiksa jika dipanggil mendagri terkait etika deklarasi kepala daerah. Tidak misalkan, sudah diputuskan. Tidak ada pelanggaran pemilu. Silahkan saja. Kalau soal itu kan, kalau kita bukan kewenangannya, ngapain kita ngurus? Kasih saja ke mendagri, suruh ke mendagri nanti periksa saya.